PENGAMANAN PERAYAAN LEBARAN Personel juga telah dilakukan dalam apel gelaran pasukan di lapangan set lantas Polres Jember pada 3 April 2024. Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi menyebutkan, ada 8 posko pengamanan arus mudik dan balik yang sudah disiapkan di berbagai lokasi. Satu pos pelayanan berada di stasiun kereta api Jember, sedangkan satu pos terpadu berada di alun-alun Jember. Terdapat 5 pos pengamanan yang tersebar mulai dari Pondok Dalem Tanggul, Terminal Tawangalun, Pantai Pancar Puger, Pantai Watu Uloh, dan Garahan. Sementara itu, satu pos pantau diletakkan di depan Roksi Square Mangli. Pengadaan pos pengamanan ini dilaksanakan untuk memberikan keamanan dan juga kenyamanan bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik dan libur lebaran tahun ini. Dipastikan seluruh personel yang dikerahkan sudah siap menjalankan tugas. Kepolisian juga sudah melakukan pemetaan jalur awan macet hingga kecelakaan. Selain itu, juga melakukan koordinasi dengan lintas sektoral untuk mengantisipasi kejadian seperti gangguan arus lalu lintas. Pelaksanaan operasi ketupat ini dimulai tujuh hari sebelum dan tujuh hari sesudah lebaran. Begitu juga dengan berdirinya pos-pos pengamanan mudik lebaran yang siap beroperasi hingga selesainya masa cuti. Melaksanakan kegiatan apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan operasi ketupat Semeru 2024. Ada kurang lebih 600 personil yang dilibatkan dalam kegiatan pengamanan perayaan lebaran tahun ini. Tentunya kegiatan ini sebagai pengecekan kesiapan akhir personil yang akan melaksanakan pengamanan. Terhitung mulai tanggal 4 April pukul 00.00 akan sudah menempati pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Tentunya ini semua dilaksanakan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik dan juga berlibur di musim libur lebaran tahun ini.